Hai ya bersumpah kembali dengan saya takut di pembahasan matematika baik disini ada sebuah soal tentang turunan bersamaan fungsi trigonometri baik disini ada soal HX adalah sin 3x min V per 4 kemudian yang ditanyakan adalah turunan pertama dari HX nah disini ada pilihan ganda ya ada pilihan ganda dan kalau kita perhatikan dari pilihan ganda ini ia tidak membutuhkan pencabaran dari sifat sudut pengurangan sudut minus kita bisa langsung menurunkan itu jadi Hai haik haasen atau turunan utamanya adalah D per Dx ya D per Dx kita masukkan kita masukkan persamaannya yaitu sin dalam kurung 3x dan V per 4 oke seperti ini nah selanjutnya adalah kita turunkan nah disini yang diturunkan adalah yang mengandung X maka otomatis hanya suku atau variable yang mengandung X yang dia turunkan yang bisa dia turunkan maka hasilnya adalah X nya eh angka tiganya kita bisa melonsat kedepannya menjadi koefisien turunan sin adalah cos ya kemudian pengurangan sudutnya tetap 3x minus V per 4 oke seperti itu jadi hasil akhirnya adalah 3 cos 3x minus V per 4 jadi disini jawabannya adalah E ya oke seperti itu sangat mudah ya terima kasih atas badannya sampai berjumpa di sesi selanjutnya selamat menikmati